Intro Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast Apa kabar kalian hari ini kami doakan semoga dalam keadaan baik Penikmat serial drama dan film Korea Pasti sudah sangat familiar dengan nama Jun Ji Hyun Pasalnya, aktris berpales cantik ini tercatat sebagai salah satu aktris veteran Sekaligus bintang papan atas Korea Selatan Sebagai bintang kelas atas, Jun Ji Hyun tak hanya bersinar dalam setiap drama yang dibintanginya Dia juga memiliki rekam jejak ciamik di layar lebar Sebagian besar filmnya selalu laris manis di box office Korea Jun Ji Hyun yang lahir pada 30 Oktober 1981 ini adalah seorang aktris berkebangsaan Korea Selatan Ia mulai dikenal luas berkat perannya sebagai si gadis Dalam film komedi romantis Maisa Seager yang dirilis pada tahun 2001 Yang merupakan salah satu film komedi Korea terlaris sepanjang masa Nah, biar kalian makin antusias Berikut ini kami telah merangkum 12 fakta Jun Ji Hyun Yang harus kamu tahu Versi UBA Antusias Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini 1. Mengubah Nama Asli Nama asli aktris kelahiran Seoul ini ternyata bukan Jun Ji Hyun Dia sebenarnya terlahir dengan nama Wang Ji Hyun Namun saat membintangi drama Still My Heart pada tahun 1998 Sang produser Oh Jong-rok mengusulkan dia untuk mengubah marganya Alasannya marga Wang dinilai kurang cocok untuknya 2. Bercita-cita jadi pramugari Saat muda, ibu 2 orang anak ini ternyata bercita-cita menjadi pramugari Namun ia meninggalkan cita-citanya itu setelah dia mendapatkan pengalaman saat naik pesawat Lalu pada umur 16 tahun, teman SMA-nya yang merupakan seorang model mengenalkannya kepada seorang fotografer Dia mendapatkan dukungan dari ibunya menjadi seorang model Karena bentuk tubuhnya yang tinggi dan ramping 3. Debut jadi model Seperti kebanyakan aktris dan aktor Korea Jun Ji Hyun juga debut perdana di dunia hiburan dengan menjadi model sampul majalah Pada 1997 Kala itu dia menjadi model sampul majalah Fashion Ecole Dan pada Juli 2010 Jun Ji Hyun muncul di majalah Vogue edisi Amerika Ini menandakan prestisinya sebagai aktris Korea Yang mampu menembus majalah fashion dan gaya hidup berkelas tersebut 4. Debut menjadi aktris Setahun setelah terjun ke dunia model Jun Ji Hyun berhasil memulai debutnya sebagai seorang aktris Dia mengambil peran kecil sebagai gayong Dalam drama SBS yang berjudul Still My Heart Dalam drama ini, Jun Ji Hyun masih terlihat sangat polos dan lugu Namun dia sudah mampu menampilkan akting mumpuni Sebagai aktris profesional pada umumnya Berkat perannya di serial Still My Heart Jun Ji Hyun akhirnya didapuk sebagai pemeran utama wanita Dalam film White Valentine Meskipun perannya dalam film ini Hanya menyedot sedikit perhatian 5. Tenar lewat film Terjun di dunia akting pada 1998 Namun popularitas baru menghampiri Jun Ji Hyun Saat dia membintangi film komedi romantis My Sassy Girl Bersama aktor Cha Tae Hyun Hingga kini film itu tercatat sebagai salah satu film komedi romantis Terlaris dalam sejarah perfilman Korea Film blockbuster ini bukan hanya menjadi film Korea romantis Dengan pendapatan tertinggi pada saat itu Juga menjadi film nomor satu di Hong Kong selama dua minggu 6. Jeli dalam memilih proyek film Selama 22 tahun berkarir sebagai aktris Jun Ji Hyun tercatat hanya membintangi lima drama Menariknya, sebagian besar proyek layar kacanya terbilang sukses mendulang rating Sementara untuk urusan film Dia sudah membintangi 13 judul film Yang juga mendatangkan berbagai penghargaan Salah satunya adalah saat Ji Hyun bermain di film Assassination Sebagai seorang mata-mata Film ini meraih kesuksesan dan menjadi film Korea Dengan pendapatan terbesar pada tahun itu 7. Menikahi Pria Kaya Pada 2012, Jun Ji Hyun melepas masa lajangnya Dengan menerima lamaran sahabat masa kecilnya Yaitu Choi Jun Hyuk Meski menikahi pria yang bukan berstatus artis Namun Choi bukanlah orang sembarangan Dia berasal dari keluarga terpandang dan kaum elit di Korea Selatan Choi Jun Hyuk diketahui merupakan cucu dari desainer hanbok ternama di Korea Selatan Jun Ji Hyun kemudian melahirkan anak pertamanya pada 10 Februari 2016 Pada usia 34 tahun Setelah menikah selama 4 tahun 8. Ciuman Pertama Meski mulai berikting pada 1998 Namun tak semua drama Jun Ji Hyun memiliki adegan ciuman Dan adegan ciuman pertama yang dilakoninya terjadi bersama aktor termahal Korea Yaitu Kim Soo Hyun Saat itu, keduanya sama-sama membintangi film The Thief Jun Ji Hyun mengungkapkan ciuman pertamanya di depan kamera itu Dilakukannya bersama Kim Soo Hyun yang begitu profesional 9. Dikenal sebagai Gianna Jun di Hollywood Jun Ji Hyun membuktikan dirinya bukan hanya bisa berikting manja di film komedi romantis Ia juga bermain di film horror action Blood The Last Vampire Film ini dirilis di Jepang dan negara Asia lainnya pada tahun 2009 Menyusul Inggris dan Amerika Serikat yang sekaligus menjadi debut pertamanya di Hollywood Jun Ji Hyun dikenal di Hollywood dengan nama Gianna Jun Selama syuting dan promosi film tersebut Sampai dirilis pada tahun 2009 Dia tetap menggunakan nama Gianna Jun Jun Ji Hyun kemudian memakai nama itu Untuk celana jeans mahal yang diluncurkannya 10. Menerima Berbagai Julukan Popularitas Jun Ji Hyun melambung berkat perannya dalam film My Sassy Girl Hingga dia menerima beberapa julukan Pertama, ia dijuluki sebagai Nation First Love Karena memiliki kecantikan alami dan kepribadian yang menyenangkan Dia juga menyandang gelar sebagai Hallyu Star Karena sukses membawa gelombang Korea ke daratan Asia Yang tak kalah menarik Jun Ji Hyun juga dilabeli sebagai CF Queen Karena mendapat banyak sekali tawaran iklan 11. Artis dengan biaya termahal di Korea Aktris dengan permintaan endorse tertinggi di Korea adalah Jun Ji Hyun Ia telah mengantongi lebih dari 160 miliar rupiah Dari 14 lebih iklan yang dia bintangi Berbagai merek produk ternama telah membuat perjanjian kerjasama iklan dengannya Sebut saja Samsung Lotte Duty Free Dan beberapa produk asal China Ia termasuk dalam salah satu artis dengan bayaran tertinggi Di kisaran 100 juta won per episode 12. Jun Ji Hyun berasal dari keluarga kaya raya Jun Ji Hyun ternyata bukan artis sembarangan Keluarga Jun Ji Hyun merupakan salah satu orang terpandang di Korea Selatan Jun Ji Hyun adalah putri dari perancang busana ternama di negeri Gingseng Yaitu Lee Jung Woo Wajar saja jika ia dikenal sebagai salah satu fashionista Dengan gaya pakaiannya yang ciamik dan anggun Well itulah tadi 12 fakta Jun Ji Hyun Yang harus kamu tahu versi UBA Enthusias Like dan share ke teman-teman tersayangmu Biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini Dan jangan lupa subscribe channel UBA Enthusias Kamsahamnida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!